Intro Halo semuanya, jumpa lagi di rangkaian perjalanan saya menuju ke Papua Setibanya di kota Surabaya, kami langsung lanjut perjalanan naik kapal menuju ke kota Jayapura di provinsi Papua Menurut keterangan yang tertera di tiket, kapal akan diberangkatkan pada pukul 6 pagi nanti dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Intro Ada beberapa kapal yang melayani rute dari Surabaya ke Jayapura Seperti kapal Ciremai, kapal Sinabung, kapal Gunung Dempo, kapal Dobon Solo dan juga kapal Labobar Dan kebetulan pada kala itu hanya tiket kapal Labobar yang masih tersedia Dan kami pun juga memesan tiketnya ini cukup dadakan yaitu 1 hari sebelum keberangkatan melalui aplikasi Pelni Mobile Jadi ini kami sangat beruntung sih karena masih bisa dapet tiket kapal ke Jayapura Sehingga kami masih bisa merasakan malam pergantian tahun di atas kapal Karena itu yang kami cari Kapal Labobar sendiri adalah kapal terbesarnya milik PT Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia Kapal dengan speksifikasi panjang 146 meter dan lebar 23 meter Serta berat kotor 15 ribu ton ini dapat menampung 3 ribu penumpang sekali jalan Dengan kecepatan maksimum 20 knots atau setara dengan 37 km per jam Kapal ini selesai dibangun pada pertengahan tahun 2004 Di galangan Josh Elmerwerf Pappenburg, Jerman Sedangkan untuk nama Labobar sendiri diambil dari nama sebuah gunung Dengan ketinggian 300 mdpl yang terletak di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku Perjalanan dari Surabaya ke Jayapura dengan kapal Labobar diestimasikan akan menempuh 7 hari pelayaran Di pelayaran ini kita akan menyinggahi beberapa pelabuhan di berbagai kota Seperti Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Sorong, Manokowari, Nabire, Serui, Biak, dan tujuan akhir Jayapura Jika di total jaraknya kurang lebih sekitar 2.400 mil atau setara dengan 3.800 km Wow Dan yang lebih menyenangkan lagi ketika naik kapal itu kita bisa turun ke daratan Ketika kapalnya sedang bersandar di pelabuhan Bahkan jika sandarnya cukup lama kita juga bisa turun dan jalan-jalan ke liling kota tersebut Serta bisa juga icip-icip makanan khas daerahnya Wah ini Dalam perjalanan kali ini kami mengambil kelas ekonomi yang modelnya mirip sekali dengan barak tentara Untuk tarif kelas ekonomi dari Surabaya ke Jayapura dibanderol dengan harga 1 juta rupiah Ternyata sudah mengalami kenaikan tarif sebesar 23% sejak pertengahan tahun 2023 kemarin Yang sebelumnya tarifnya 830 ribu kini menjadi 1 juta 20 ribu Dan dengan tarif tersebut tentunya kita sudah mendapatkan fasilitas makan sehari 3 kali Oh iya sebetulnya di kapal labubar ini juga tersedia kamar kelas yang bentuknya seperti ruangan kamar Terdapat kasur dan juga kamar mandi dalam serta pintunya bisa dikunci Namun saya tidak paham bagaimana cara mendapatkan kamar kelas tersebut Sebab di aplikasi pemasanan tiketnya di Pelni Mobile itu kamarnya selalu habis atau sold out Entah emang beneran habis atau emang udah gak dijual lagi kamarnya Soalnya beberapa kamar kelas di kapal Pelni emang udah ditutup atau gak dijual Tapi baru-baru ini Pelni meluncurkan layanan baru yaitu add-ons Jadi kamar-kamar kelas yang tadinya ditutup atau gak dijual kini bisa dipakai lagi dengan cara add-ons Nah jadi add-ons ini semacam kayak upgrade fasilitas gitu lah Dan syarat untuk bisa add-ons ini kalian harus beli tiket kelas ekonomi terlebih dahulu Setelah kalian punya tiket kelas ekonomi baru deh kalian bisa memakai cara add-ons Dan bisa upgrade ke kamar kelas juga Tapi untuk upgrade-nya ini kalian gak bisa online atau gak bisa lewat aplikasi Jadi kalian harus datang langsung ke kantor cabang Pelni di tempat keberangkatan kalian Misalnya kalian mau naik dari Surabaya berarti kalian harus upgrade layanan add-ons ini di Surabaya Gitu di kantor cabang Pelni Surabaya Uy! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ini dia terakhir saya kesini pas naik Dorolonda sekitar setahun yang lalu ya Iya setahun yang lalu naik kapal Dorolonda dari Surabaya ke Bitung, Sulawesi Utara Oke saya masih mau cari mushola dulu nih Masih jam segini, mumpung masih jam segini cari mushola dulu Cari mushola baru deh kita cari tempat buat nunggu Dan ini suasana malam dini hari ini di terminal penumpang Tanjung Berak Surabaya Wah rame sekali Btw kapal Bobor itu kapal 3000 penumpang Gak kebayang kalau kapal itu penuh Tapi tiket dari Surabaya ke Jayapura udah full sih Kemarin udah gak bisa pesen tiketnya Makanya kita pesen tiketnya tuh di kecer-kecer, di keteng-keteng Dari Jakarta ke Surabaya ke Makassar, Makassar ke Ambon, Ambon ke Papua, Jayapura Karena kemarin kami pesen tiketnya cukup dadakan Yaitu H-1 sebelum keberangkatan Alhasil kami sudah kehabisan tiket dari Surabaya ke Jayapura Nah untuk mengakali tiket yang udah habis ini Akhirnya kami mengakali dengan cara lain Yaitu dengan cara membeli tiketnya terputus-putus atau terpisah-pisah Yang pertama kami coba buka aplikasi Pelni Mobile Terus pesen tiket dari Surabaya ke Makassar Ternyata masih ada yang kosong nih tiket kapal Bobar Surabaya-Makassar Setelah itu kami coba lagi pesen tiket dari Makassar ke Ambon Ternyata juga masih ada yang kosong untuk tiket kapal Bobar Nah setelah itu kami ngecek lagi tiket dari Ambon ke Jayapura Ternyata juga masih ada yang kosong untuk tiket kapal Bobar Alhasil daripada gak berangkat gitu kan Yaudah kita beli 3 tiket sekaligus Tiket dari Surabaya ke Makassar Dari Makassar ke Ambon Lalu dari Ambon ke Jayapura Dengan total 1.300.000 rupiah Kalau kita beli dari rek langsung kan harganya 1 juta ya Karena nih belinya di kecer-kecer atau di keteng-keteng Jadi totalnya 1.300.000 rupiah Ya gak apa-apa lah daripada gak berangkat Yang penting kita bisa nikmatin malam tahun baru di atas kapal Pelni Kapal apa tuh? Oh ini kapal ini bang Oh asis Ke Lombok Berarti gak semuanya ke ini nih Ke Labobar Iya gak semuanya Labobar Iya lempar ya Silahkan Anda cekin dan masuk Melalui fitur perangkatan nomor 100 Ah iya iya Kita mau lihat ruang tunggu itu Itu kan ruang tunggu sementara tuh Oh ini banyak yang mau ke Lombok ternyata Naik Rinja nih Pantes tuh tadi banyak anak gunung Dan ini ruang tunggu sementara nih Biasa disini rame nih Orang-orang pada nunggu Lombok-lombok masu Kalau mau ngecas Kayaknya sih ada disini deh Cas-casan Tapi disebelah sana kayaknya Disini bisa lihat kapal kita kesana Nah disini ada ini Cas-an Ini saya mau kesana dulu Oh ini ada ruang smoking room Kapal di depan kita ini Yang berwarna biru adalah Kapal DLN Oasis Yang akan diberangkatkan Jam 3 pagi nanti Dengan tujuan Pelabuhan Lembar Lombok Untuk harga tiketnya Kalau gak salah ya Kelas ekonomi itu Rp185.000 Sedangkan untuk sepeda motor Tarifnya Rp300.000 Kalau yang Moge Sekitar Rp500.000 Dan waktu tempunya Dari Surabaya ke Lombok Kurang lebih sekitar 21 jam Pelayaran Nah ini saya pesen tiket kapalnya itu Lewat aplikasi Pelni Mobile Untuk rute Dari Surabaya Ke Makassarnya Dan itu kita baru pesen Kapan bang? Kemarin ya? Kemarin malam Emang masih ada Nah ini dia Bentuk tiketnya seperti ini Ini nanti kita Tinggal tunjukin aja Ke petugas cetak tiketnya Nanti kita bakal dikasih tiket fisiknya Kurang lebih kayak begitu sih Oke teman-teman Sekarang jam 2.31 Jadi kita pengen Coba Ngecek Counter tiketnya ya Siapa tau udah dibuka Dan kita bisa Pindah Menunggu di ruang tunggu Yang lebih nyaman Di dalam Ini cuma ruang tunggu sementara aja Agak gimana ya Kurang nyaman lah disitu Nanti kita mau coba Cetak tiketnya dulu nih Siapa tau udah dibuka Terus sana sih udah dibuka Check-in available Nah ini dia nih Kayaknya ini sih Kayaknya ini bang ya Masih belum kayaknya bang Masih antri Kita lihat dulu Apa udah dibuka atau belum Lalu sini bang Kalau masih tutup Mending ke sana lagi Ini kita lihat dulu Udah buka apa belum Kalau udah buka Kita antri Oh masih ditutup Oh masih tutup Masih tutup Oh udah dibuka deh Ini dia nih Cetak tiketnya disini nih Tapi kita harus Antri lewat sana tadi tuh Nah ini dia nih Counter pelnya disini Sebelum naik ke kapal Penumpang wajib Menukarkan kode booking Atau bukti Pembelian tiket Ke counter yang Tersedia di pelabuhan Kalau saya sendiri sih Biasanya Baru nukerin tiketnya ini Beberapa jam Sebelum keberangkatan Gak pernah dari Jauh-jauh hari Karena sepertinya Juga gak bisa deh Dan diusahakan Nukerinnya ini Jangan pas mepet Dengan jam keberangkatan Takutnya Counternya udah Ditutup Dan yang paling penting Saat penukaran kode booking Atau bukti pembelian tiket Ke counternya ini Jangan lupa Bawa KTP Atau Kalau gak ada KTP Bawa Pakai kartu identitas lain Yang penting Namanya sesuai Gitu Nah jadi di lantai 3 ini tuh Ada Surabaya Northway Tapi dia jadwal bukanya tuh Gak setiap Waktu ya Disitu ada tulisannya Selama Selasa Kamis Buka dari jam 12 Sampai jam 7 malam Jumat jam 1 siang Sampai jam 7 malam Dan Sabtu Minggu Dari jam 12 siang Sampai jam 8 malam Dan hari Senin tutup Jadi Surabaya Northway itu Kayak tempat Buat nikmatin Sunset itu Lihat kapal-kapal Di Prabowoan sini Tanjung Perak Bayar berapa ya Lupa sih Bayar lah Oh jangan lupa nih Siapin KTP-nya Sebelum masuk Dan bukti tiketnya Jadi kita cetak tiket lagi Disitu teman-teman Nah karena kita Bokingnya barengan ya Jadi saya nitip sama Tinggal nyerahin Barcode-nya aja Nanti dia 2 tiket Otomatis Dan seperti inilah Wujud tiketnya Sekarang udah Penampilan yang baru Yaitu tiket berwarna biru Sebelumnya kan Warna merah ya Tiketnya ya Dan ini adalah tiket pertama kami Yaitu dari Surabaya Ke Makassar Untuk tiket kedua kami Dari Makassar ke Ambon Nanti kami cetak Ketika udah sampai Di Pelabuhan Makassar Dan untuk tiket ketiga kami Dari Ambon ke Jayapura Nanti kami cetak Setelah sampai Di Pelabuhan Ambon Untuk harga tiket Dari Surabaya ke Makassar Kelas ekonomi Dibandul dengan Harga 345 ribu rupiah Dengan perjalanan Kurang lebih sekitar 24 jam Dan kali ini Kami mendapatkan Dek nomor 4 Dan nomor tempat tidur Atau kabin Di 40.079A Nah ini Jadi kalau naik kapal itu Kekurangannya mungkin ya Kita gak bisa pilih Nomor tempat tidur Jadi yaudah Acak aja gitu Tapi setahu saya Bagi kalian yang Berpergiannya bareng keluarga ya Dan kalian gak mau Terpencar jauh Oleh keluarganya Saat pemesanan tiket itu Ada pilihan menu Bahwa kalian pergi Dengan saudara Nah jadi disitu Otomatis nanti itu Sistemnya gak bakal Nempatin kursi kalian Berjauh-jauhan Dengan syarat Kalau masih kosong Kursinya mungkin ya Atau tempat tidurnya Kalau udah penuh ya Gak tau udah Mungkin nanti bisa Negosiasi sama penumpang lain Di dalam kapal Biasanya sih Pada mau Tuker-tukeran gitu Setelah mencetak tiket Sekarang saatnya Kita check in Oh iya Sedikit informasi aja nih Ini tiket Pokoknya jangan sampai hilang Karena kalau hilang Itu kalian nanti Gak bisa dapat makan Karena tiket ini Nanti bakal dibawa Saat menu karan Makan Makan pagi Makan siang Makan malam Terus Kalau misalnya tiket ini hilang Kalian kalau mau turun-turun Ke pelabuhan Saat kapal Sander Itu bakal repot Karena biasanya Pas naik lagi ke kapal Itu bakal diperiksain Tiketnya Ayo, ayo, jalan, jalan Siapnya Tiket-tiketnya Yang boleh check in Check in dulu Yang terlalu tadi Langsung masuk Masa 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 Kameranya Masa mati Masa Kita tolong matikan Kameranya Kalau itu Kita tolong matikan Masa 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 Oke Tadi ada X-ray Pemeriksaan barang-barang Kita Seperti biasa Kalau di X-ray Itu biasanya Gak boleh rekam Dan ini Sekarang kita Boarding 5, 6, 7, 8 Kita boarding tiket Di sini Tangan kanan Oke Ya kasih Oke Sudah selesai Di boarding Tiketnya dirobek Dan dibeli Tato Telur asin Ini kita langsung Masuk ke sana Nunggu Bang Adi dulu Jadi kalian Lihat ya Ada nama-namanya Ini 5, 6, 7, 8 Ini Labobar Terus 9 itu Dharma Ferry 5 Surabaya Balikpapan Oke Yuk Nah itu tadi Di sana ada Pemeriksaan X-ray X-ray nya Gak terlalu ketat Gak seketat Di bandara Ini kita Langsung masuk lagi Ke pintu yang ini Kayaknya kita Nunggu sini dulu Soalnya di dalam Masih rame banget Belum dibuka Pintunya Jadi Kayaknya Nunggu di sini Lebih enak Ruangannya Ada masih Di situ malah Numpuk Nah ini kita Negusin aja Sampai nanti itu Udah pada Boleh masuk Baru kita masuk Ini ada wifi Juga di sini Kalau di sini Lebih nyaman Ruang tumunya Jadi saya itu Penasaran Sekarang kan Udah jam 3 Sedangkan Si kapal Labobar Itu nanti Berangkat jam 6 Kira-kira Bisa gak ya Kita pesen tiket Sekarang Buat nanti jam 6 Ini saya coba Aplikasi Pelni Mobile Kita klik tiketing Terus pilih Tempat kemenangkatannya Surabaya Baya dengan Tujuan akhir Ke Jayapura Atau ke Makassar Oke kita cari ya Kira-kira Masih bisa gak nih Pesan tiket Hamin 3 jam Oh masih bisa Ternyata bang Masih bisa tuh Kita klik yang paling atas Kita klik yang paling atas Cari aja di Google Pelni Terus klik yang paling atas Nanti itu Webnya Pelni Dan disini Bisa buat pesen tiket juga Malah lebih enak Pesen tiket disini Soalnya Kalau kalian berdua Itu nanti Kalau pesen di webnya Itu ada keterangan Kalian berkeluarga Apa enggak Jadi besar kemungkinan Nanti kursinya Atau kasurnya Itu gak jauh-jauhan Sedangkan Kalau di aplikasi Pelni Itu gak ada pilihan Seperti itu Makanya nih kita Berangkatnya Kemarin pesen di aplikasi Pelni Berdua Dan itu Kasurnya Jajuhan Karena emang Gak ada pilihan Apakah kalian berkeluarga Atau enggaknya Kalau di aplikasi Pelni Sedangkan Kalau di web Pelni Yang ini Itu tuh nanti Dipilihnya ada Pilihan berkeluarga Atau enggak Nanti kalau kalian Gak mau jauh dari temen Misalnya bukan keluarga Tapi tetap aja Klik yang berkeluarga Nanti Kursinya tuh Gak jauh-jauhan Gitu Soalnya Kita ini di Pelni Gak bisa pilih kursi Dan gak bisa tahu Sisa kursinya Jadi itu yang Harus wanti-wanti Supaya Gak kehabisan tiket Oke Kita coba Pesen KM Labobar Buat hari ini ya Di Hamin 3 jam Sebelum keberangkatan Bisa enggak nih Kita pilih yang Ke Makassar aja Karena kayaknya Tiketnya masih kosong Makassar Kalau yang ke Jayapura Udah habis Ya tanggal 27 Coba ya Gak mau ya dia bang Berarti udah gak bisa Oh ini dia di keluar nih Oh masih bisa Coba pilih Masih bisa tuh Di web juga masih bisa Ternyata Hamin 3 jam Nah Coba ini Masih bisa ini Coba ini Boking Bisa lah Masih bang Kalau gini Coba dulu Coba ya Saya coba booking dulu Buat hari ini nih Gak bisa Oh Jangan-jangan Di aplikasi juga gak bisa bang Di aplikasi gak bisa Serius Itu sama berarti Yang pernah aku coba Yang kayak dulu juga Kayak gitu Iya Nah coba Kalau di aplikasi ya Siapa tau masih bisa nih Jadi barusan kita udah coba Di aplikasi Maupun di web Itu memang sih pas Dilihat di awal tuh Masih tersedia gitu Tapi pas kalian isi data-data Terus pas mau booking Itu ternyata Sudah gak bisa lagi Diisi Alias Udah melebihi Batas booking Jadi kalau udah dadakan gini Mau gak mau gimana tuh bang Ente kan paham PLD nih Enggak juga Jadi pengalaman Duta PLD Indonesia Waktu pengalaman Di kerja di Maskapai Asik Asik Yang biasanya kalau sudah Berapa jam sebelum keberangkatan Pihak agent Ataupun office Ataupun web Itu sudah tidak bisa lagi Yang namanya Booking Lewat online Ya booking lewat online Karena sudah ada Yang namanya Air code control Itu untuk di Kesawat Kenapa Itu Pihak-pihak yang bertugas Di bandara Sudah mempersiapkan Untuk Perhitungan Manifest Manifestnya Jadi takutnya Mereka sudah Ancang-ancang Sudah memperkirakan Penumpangnya sekian Terus tiba-tiba Ada yang nambah satu Dari web itu Kan itu Prosesnya agak banyak Harus dari web Dan segala macam Sedangkan pesannya Udah meberangkat Nah berarti masalahnya Misalnya posisinya Kita mau naik Tapi belum mesen tiket Dan dadakan gini Bisa gak ya Kira-kira Kalau ada petugasnya Jadi ini Di Kelabuhan Bisa Sama yang terjadi dulu Waktu di pesawat Kayaknya saya mau nanya dulu deh Sama orang Kelabuhan Siapa ya Oke teman-teman Tadi saya udah nanya Ke salah satu Petugas Peli-nya Ternyata Mulai Pergantian logo Sekitar Bulan Tahun kemarin Kayaknya ada Itu Penjualan tiket di loket Sudah ditutup Jadi sekarang itu sistemnya Udah online semua Lewat aplikasi Jadi Tidak bisa pesen di loket Jadi harus online Dan itu kalau online Untuk jaga-jaga ya Ya maksimal Kayak kita lah Kemarin hamin 2 Hmin 2 Jangan hamin 3 jam Mungkin hamin 1 Masih bisa sih sebenarnya Kita hamin 1 Kita hamin 1 ya Hmin 1 jatuhnya kan Oh iya kemarin malam ya Jam segini ya Oh iya kita hamin 1 Oke teman-teman Karena disini Nggak ada mushola Jadi kita kalau mau Ke mushola itu Harus ke luar Keluar terus Nanti masuk lagi ke dalam Karena di dalam situ Tadi infonya Nggak ada mushola Jadi kita harus ke luar sana Jam 5 pagi Saatnya kita masuk Ke pintu yang terakhir Nah di pintu ini nih Yang agak effort Karena kalau kondisi Penumpang rame seperti ini Kita akan berberdesak-desakan Dengan penumpang lainnya Yang penting Barang bawaannya Dijaga aja ya Jangan sampai Berpindah tangan Dan sebelum naik kapal Jangan lupa untuk beli cemilan Tadi kita udah beli Beberapa cemilan Di sekitar pelabuhan Banyak banget kok Warung-warung Yang buka 24 jam Bahkan di depan pelabuhan Ada Alphamart juga Yang buka 24 jam Kenapa kita beli Cemilan di bawah Karena biasanya Harga cemilan di atas kapal ini Agak lebih mahal Bisa 2 kali lipat Dan tadi sih kita beli cemilan Juga secukupnya aja Kita beli pop mee Kopi Atau apapun itu Yang bisa diseduh Karena di atas kapal tuh Nanti pasti ada Fasilitas air panas gratis Terus juga Kita belinya nggak banyak Karena nanti di Makassar Kan kita turun ya Jadi nanti sisanya Kita bisa beli di Makassar nih Perbekalannya Supaya nggak ribet Bawaan barangnya Jadi pintu Keluarnya tuh Ada di sebelah sana Sebelah kiri Jika naik kapal Jangan heran Jika kalian melihat Barang bawan orang lain tuh Banyak banget Udah kayak mau pindahan Karena emang itulah Salah satu Kunggulan naik kapal Selain tarifnya yang murah Terus ketentuan Bagasinya juga Nggak ribet Kayak pesawat Jadi barang bagasi Ini barang bawan Bisa sama kalian Satu kasur Nggak kepisah-pisah Terlebih PT PLN ini memberikan Fasilitas free bagasi Atau gratis bagasi Sampai 40 kg Jadi misalnya Kalian bawa Barang bawaan Sampai 40 kg Itu nggak dikenakan Biaya tambahan Tapi kalau kalian bawa Barang bawaannya Sampai lebih 40 kg Misalnya 41-50 Atau selebihnya Itu kalian bakal kena Tarif over bagasi Yang perhitungannya itu Tergantung jarak Dan dihitung Per kilogram Per kilogramnya Saya nggak tahu berapa Tapi kalau kita ambil Dari contohnya ini Kapal kelut ya Tarifnya nggak terlalu mahal Per kilogramnya Tergantung rutenya sih Dan biasanya Untuk mengetahui Kalian over bagasi Atau nggak Nanti tuh setelah Kalian melewati Mesin X-ray Bakal ada alat yang Buat Nimbang Barang Oke Benar Jam 5 Kita sudah diperbolehkan Masuk Kita nggak lewat Garbarata ternyata Nah Bagi kalian yang Barang bawaannya banyak Kalian bisa menggunakan Jasa porter Untuk tarif porter ini Kemarin saya tanya-tanya Sekitar 200 ribuan Ya tergantung Barang bawaan yang kalian Bawa juga sih sebenarnya Akhirnya kita bisa diperbolehkan Akhirnya kita bisa diperbolehkan Akhirnya kita bisa diperbolehkan Bisa memasuki Ini dia Kapal yang akan kita naiki Kapal Labobar Bang Adi Kita foto dulu kali di belakang sana Foto di belakang sana boleh Boleh Nah ini dia Kapal yang akan Mengantarkan kita Menuju ke Jayapura Papua Yaitu Kapal Labobar Yang merupakan Kapal terbesar Milik Pelni Untuk saat ini Dengan kapasitas 3000 penumpang Atau kapal Disebutnya kapal 3000 Tapi skocinya Gak banyak Bang ya Disini cuma Tiga mungkin Di sebelah sana Yang banyak kali ya Biasanya kalau Membedakan kapal besar Sama kapal kecil Dari jumlah skocinya Semakin banyak skocinya Semakin besar kapalnya Jadi kapal Labobar Ini tuh kapal tipe penumpang Bukan kapal tipe Roro Yang bisa langsung Masukin Kendaraan Jadi seumpama kalian Mau bawa mobil Atau motor Di kapal Labobar Kalian harus Ikuti prosedurnya Untuk motor ini Biasanya Kalian harus Membingkai Atau Mengasihkan Peti dulu Di motornya Supaya nanti Bisa diangkut Dan ditaruh Di palka depan Tempat yang Buat naruh Kontainer itu Terus juga Kalau mobil pun Sama Jadi mobil ini Harus dimasukin dulu Kedalam kontainer Lalu setelah itu Diangkat dan Ditaruh di palka depan Tempat yang Buat naruh Kargo atau kontainer Tapi gak semua Kapal pelni itu Gak ada tempat Yang buat Nyimpen kendaraannya Ada dua kapal pelni Yang juga bisa Langsung Masukin kendaraan Yaitu kapal Dobon Solo Dan juga kapal Ciremai Kedua kapal ini Memiliki rute Dari Jakarta Surabaya Ke Jayapura Jadi bagi kalian Yang mau bawa motor Atau mobil Saran saya sih Naik kapal Dobon Solo Atau naik kapal Ciremai Tak terasa Waktu sudah Menunjukkan Pukul Setengah 6 pagi Dan ternyata Semakin banyak Penumpang Yang antri Masuk ke kapal Dan kami Sangat berharap Kapal Bobar Hari ini Penumpangnya Full Supaya Lebih berasa Vibe Mudiknya Karena emang Momen tersebutlah Yang kami Cari Dan itu Juga Yang menjadi Alasan Kenapa kami Memilih Kapal Ke arah Papua Atau Ke arah Timur Karena Biasanya Di akhir Tahun Kapal Ke arah Timur Sangat ramai Penumpang Walaupun Sebenarnya Lebih ramai Lagi Sebelum Menatal Dan ini Menjadi Pengalaman Pertama Kali Saya Menuju Ke Tanah Papua Begitu Juga Dengan Mas Adi Ternyata Dia Juga Baru Pertama Kali Ke Papua Ternyata Ini saya Pertama Kalinya Naik Kapal Labobar Dan Pertama Kalinya Naik Kapal Pelni Tipe 3000 Saya Penasaran Di bagian Belakang Situ Kayak Ada Yang Berbeda Emang ya, beda ya Kayaknya lebih luas ya Terus di belakangnya lagi ada Pelni Martnya tuh Oke teman-teman Udah jam 6 pagi Dan kapalnya Belum kelakson juga Berarti, kalau gak kelakson juga Kayaknya ini bakal ngolor Oke sekarang sudah jam 6 lewat 10 Makasih Wak Kita masuk ke kapalnya nih Jangan lupa siapin tiketnya Kita udah di sobek Jadi tinggal ini aja Dan ini jangan sampai Di mana kita bang? Ini D4 D4 ini langsung ya? Oh ini Ada D4 ini Kita dapet D4 0 79 Oh iya kita berbeda ya Ini berapa? 110 Kayaknya mesti 1 deh ini Oke teman-teman Ini kita udah berada di kamarnya Jadi ini tuh udah dapet matras ya gratis Gimana bang? Empuk bang? Empuk Dan itu udah ada bantalnya Bantalnya juga lumayan tinggi nih Dan yang paling penting tuh Ada stop kontaknya Ada tempat buat ngecas HP Ini yang beda ya dengan kapal yang lain Apa tuh? Warna Oh iya Warna putih Jadi lebih bersih Kalau yang lain kan ijo Biasanya ijo Kalau nggak ijo biru Kayaknya ini kosong sih Kayaknya Semoga aja ini kosong Pengen duduk disono Males juga Ada penumpang rusuh Misalnya bagi kalian yang bawa laptop Atau bawa laptop Atau barang-barang mahal gitu lah Biasanya di panel itu Dia menyediakan tempat Untuk penitipan barang-barang tersebut Kalian tinggal ke ruang informasi aja Yang ada di deck Deck berapa bang? Informasi? 5 apa 4 ya? Step deck ada Step deck ya Step deck ada informasi Bilang aja pengen nitip laptop Nanti tuh bakal dikasihin Kayak kertas-kertas apa gitu Buat bukti pengambilannya nanti Gitu teman-teman Tapi yang paling penting Naik panel ini sih Kita harus bisa Beri interaksi dengan penumpang lain sih Ya minimal penumpang yang di sebelah kita loh Istilahnya tuh tetangga Ini lampunya Lampunya gak mati dia Nyala 24 jam Ini gak terlalu silu sih Ini kalau buat tidur Masih enak lah Disini juga tersedia beberapa CCTV Disini ada 3 CCTV Eh 2 apa 3? 3 ya? 2 ya? 1 Disitu 1 2 Nah CCTV-nya cuma disitu doang Pelni gak mau nambah CCTV Masa ruangan seluas ini loh CCTV-nya cuma 2 doang disitu Gak ada Disana gak ada CCTV Sembilan beti bang? Iya gimana sih gimana jam 8.27 tadi sih infonya jam 9 kapalnya berangkat gila 2 kali suling tandanya setengah jam lagi berangkat tapi emang berbeda dengan kapal-kapal lainnya sih kapal tipe 3000 penumpang ini tuh lebar banget dari situ kesininya itu bener-bener lebar banget ya asli ini kita lihat sebelah sana yuk wah itu dia tuh ada kapal perintis kayaknya yang ke Tunggung Kangean deh kita jadul sampai di Makassar seharusnya besok sekitar jam 9 tapi ini enggak tahu nih karena udah telat 3 jam kayaknya tetap jam 9 sampai sananya mungkin nanti di kokbut oh itu berarti Padura itu Madura tuh di sana Suramadu tuh karena kapal kita nggak muat lewat Suramadu berarti nanti langsung putar lewat sana kayaknya nih keluarnya putar dulu lewat atas utara oke temen-temen jam 8.35 jadi kita lihat tadi penumpang-penumpang udah pada ngambil makan ya jadi kayaknya kita mau ngambil makan juga sayang kalau nggak diambil untuk pengambilan makan sendiri ada di pantri-pantri deck 4 dan jangan lupa saat pengambilan makan tuh dibawa tiketnya oke oke ini ada air panas oh ternyata di deck lima itu katanya nggak ada casan kita di deck lima dari mana bang dari Ambon Kejaipura kita deck lima ya waduh bahaya ya oh iya tadi tuh di depan kasur kita ada si bapak dia pengen ke Jayapura dan ternyata si bapak itu udah pesen tiket dari Jawa Johari H-15 untuk dapat tiket Surabaya-Japura sedangkan kemarin pantas kita ngacek di H-2 tuh udah nggak ada Surabaya-Japura jadi emang bener-bener harus cepet-cepet tiketnya ini kita makan di Pelni Marte ayo atasnya disini Pelni Marte jadi kalian mau belanja-belanja bisa disini Pelni Marte temen-temen kita punya waktu sekitar 10 menit buat makan karena jam 9 kita mau pindah ke deck berapa deck lima ya deck 6 deck 6 buat mendokumentasikan kapalnya berangkatnya ada tanggo ini ada air mineral nggak ada sen eh nggak degar ini ada sedotannya eh udah berubah tempat ya nah kan bener suruh ngopas dulu kita bang PR banget oke seperti ini biasanya pagi telur siang ayam sore ikan dimakan bono serangga tawon ya madu madu badui sampai disini ini kawin silang antara sendok dan garpu ternyata layout dari KM Labobar ini agak membingungkan ya beda sama layout kapal-kapal Pelni lainnya gitu yang tipe 1000 sama 2000 kalau tipe 1000 dan 2000 kan hampir hampir mirip kalau Labobar ini tuh dia gede banget terus di ujung sana tuh biasanya ada tangga kebawah kalau disini nggak ada kayak bang ya deck 6 oh nggak ada tangga penghubung deck 6 deck 7 dan deck 6 di luarnya ini jadi ada ada repot terus lewat dalam nah itu abis pengisian bahan bakar kayaknya saya isi air ya isi tanki air jadi setiap berhenti di pelabuhan tuh pasti ngisi air tadi kita udah keliling deck 4, deck 5, deck 6 eh deck 6 ya kita keliling di deck 6 itu ternyata penumpangnya lumayan banyak walaupun nggak sebanyak di deck 4 sih mungkin yang masih kosong deck 3 kayaknya teman-teman ini udah jam 8.59 dan bagian belakang kapal Labobar sudah bertolak dari dermaga pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tapi tadi nggak ada kelakson ya bang ya iya nggak ada nggak ada kelakson tiga kali eh nggak ada sulingnya senyap kita berangkat bismillahirrahmanirrahim semoga di bikin keselamatan sepanjang perjalanan itu dibelakang kita masih ada kapal Nikimila Utama itu tujuan kayaknya ke Panjermasin kalau nggak Panjermasin ke NB ini ke Tenggara Timur nah itu di atas itu tuh Surabaya North Koe itu tapi sayangnya pagi belum buka jadi dia bukanya tuh siang sampai sore sampai malam kalau itu udah buka kita bisa foto kapalnya dari atas itu ini ada kapal lagi yang baru sampai ya ada kapal lagi yang baru masuk ke Surabaya oke setelah saya ngecek aplikasi Marine Traffic ternyata itu adalah kapal KMAU dari arah Kupang Kalabahi menuju ke Kumai lewat Ende, Benoa, Bali, terus Surabaya, Kumai, Kalimantan kita coba ke bagian buritannya ya buritan kapal nah ini skocci-skocci kecil nih skocci apa namanya kapsul ya life raft life raft luas ya luas ya termasuk luas nggak termasuk luas nggak termasuk luas masak-masak juga batu nggak penut jawa skewa jayamaheng ya jadi kapal sekarang sudah berputar ya guys dibantu tadi sama asist tugboat dan ini dia salah satu momen yang dinantikan ketika naik kapal pelni yaitu bisa ketemu dengan kapal pelni lainnya beruntungnya kala itu kita bertemu dengan kapal au yang akan bersandar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kapal au ini juga merupakan salah satu kapal favorit untuk rute ke timur tepatnya ke pulau sumba dan ke kupang bahkan kapal ini juga menjadi kapal favoritnya bang adi karena rutenya lewat sumba kapal au ini adalah kapal tipe seribu penumpang yang dapat menampung sekitar seribu penumpang sebenarnya bisa lebih sih dengan total jumlah skoci besar di sisi kanan ada 4 buah dan di sisi kiri juga ada 4 buah dan nama au diambil dari nama sebuah gunung yang berada di kepulauan Sangihe provinsi Sulawesi Utara nah ini ada lagi nih kapal printis atau tol laut yang rutenya biasanya kalau tol laut ini tuh dia menyambangi pulau-pulau kecil kalau di sini ya paling besar kemungkinan ke pulau-pulau kecil yang ada di Madura sih ini ada di Sabuk Nusantara berapa ya ada kelihatan Nusantara bulan setelah saya cek di aplikasi Marine Traffic sih disitu tadi ada 2 kapal Sabuk Nusantara Sabuk Nusantara 91 tujuan ketapang dan Sabuk Nusantara 115 tujuan kelanis itu ketapangnya nggak tahu ketapang mana entah ketapang Banyuwangi atau ketapang mana gitu dan kelanis oke sekarang saya mau coba ngecek kecepatan kapal ini pakai aplikasi speedometer ya update dulu lagi aplikasinya dan oh iya nanti tuh selama perjalanan dari Surabaya ke Makassar ini besar kemungkinan kita nggak dapat sinyal karena posisinya nyebrang dari Pulau Jawa ke Makassar jadi dari selatan ke utara yang gimana di tengah-tengah laut itu nggak ada pulau berbeda kalau kita merambat di pinggiran pulau kayak dari Bali ke Bima itu masih besar kemungkinan dapat sinyal walaupun sedikit tapi karena posisi kita ini nyebrang dari bawah ke atas jadi besar kemungkinan kita nggak akan dapat sinyal dan bagi kalian yang tanya-tanya apakah ada wifi di kapal pelni jawabannya bang Adi tapi bukan ada wifi Adi tapi bukan ada wifi Adi punya ABK kali ya nggak tahu juga ya seperti itulah kawan mungkin kedepannya pelni bisa menambahkan jaringan wifi nggak apa-apa lah bayar kita buat main per jam tapi seninya hilang ya kalau ada itu naik kapal ya naik kapal tuh seninya tidak ada wifi tidak ada internet kita ngecek jadwal eh jadwal kecepatan kapalnya nah ini dia 25 km per jam atau setara dengan 14 knots 14 knots ya transit cepet loh 14 knots belum tapi kalau dia sudah 20 baru sempurna oh 20 ya maksimal ya maksimal itu maksimal 20 iya maksimal 20 tapi adukas apa itu skidometer skidometer tepat setahun yang lalu saya juga berlayar dengan kapal pelni yaitu kapal lawit dari pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara ke pelabuhan Gunung Sitoli di Nias Sumatera Utara dan itu juga menjadi pertemuan pertama saya dengan Bang Adi dan itu pertemuan yang sangat-sangat tidak disengaja ya sebenarnya dan tidak direncana dan sayangnya di tahun ini kapal lawit nggak berlayar ke Nias melainkan tahun ini kapal lawit berlayar ke Pontianak lewat ke Pulauan Riau lewat Midai, Serasan, terus juga lewat Natuna Tarempa dia mengambil rutenya kapal Bukit Raya jadi di pergantian tahun ini tahun 2023 ke 2024 itu nggak ada kapal yang ke Nias dari Jakarta biasanya sih setiap tahun tuh ada ya mungkin karena okupansi penumpangnya sepi kali ya sebenarnya yang sepi itu dari Jakarta ke Padangnya dari Padang ke Niasnya itu sebenarnya lumayan rame apalagi pas udah di Sibolga dari Sibolga ke Gunung Sitoli itu penumpangnya full oke temen-temen karena perjalanan dari Surabaya ke Makassar terlalu biasa aja ya pemandangannya jadi kita mau balik lagi ke dalam mau istirahat tidur nanti kalau udah mau sampai Makassar atau mungkin nanti malam kita atau sore kita keluar lagi melihat matahari terbenam bukan begitu Bang Adi patut sekali karena kita sudah sangat enak kita mau istirahat dulu tidur tapi untuk AC nya Labu Bar ini lumayan dingin ya lumayan sejuk ya nggak terlalu panas banget ya nggak pengap ya nah seperti inilah penampakan toilet kepapel ini di deck 6 jadi kalau kalian mau dapet toilet yang bersih itu kuncinya satu kalian keliling-liling ke deck yang sepi biasanya deck yang sepi itu toiletnya bersih seperti ini hmm, baunya langsung huish luar biasa hmm, baunya langsung jadi di setiap kapal itu ada toilet di setiap ruangan setiap deck dan toiletnya dipisah toilet pria dan toilet wanita begitu nah ini total deck di KM Labo Bar ada 9 tapi yang deck penumpang ini dari deck 2 sampai deck 6 aja yang dipakai buat penumpang 7, 8, 9 nggak tahu buat apa ya buat petugas dan untuk musholah ternyata ada di bagian belakang deck 7 7 ini jadwal KM Labo Barat dari Surabaya ke Jayaipura sampai 3 Januari berangkat tanggal 27 Desember harusnya Gantong sampai di Sorong lagi sampai Surabaya lagi besok tanggal 10 jadi KM Labo Barat ini punya 2 rute dia rute A sama rute B rute A nya lewat Balikpapan lewat Pantoloan lewat Bitung lewat Utara dan rute B nya ini dan rute yang sekarang kita naikin dia lewat Bau-bau Namlea Ambon tapi tujuan akhirnya juga sama nih ke Jayaipura cuma rutenya aja beda ya satu lewat rute satu lewat bawah kayak G24 ini ada tambahan biak oh biak biak oh biak dan serui tambahannya rumpang yang tidak memiliki tiket akan didenda 2 kali lipat berarti boleh nombang di tiket lalu dokumannya penumpang yang gak punya tiket akan diturunkan dari kapal nah ini speksifikasi dari kapal Labo Bar jumlah krunya ada 161 orang total penumpang 3084 ini dimensinya kalau kapal yang biasa itu kan ini langsung ke ruang terbuka ya nah kalau kapal PL ini tuh ternyata ininya di modip yang Labo Bar ini ya dia jadi tertutup modelnya iya iya ada colokan juga oh deck 5 modelnya kamar tingkat gitu ternyata dan disitu gak ada colokan sama kayak di deck 6 deck 6 juga gak ada colokan ya tadi kita lihat berarti repot juga yang deck 6 itu ya berarti repot juga yang deck 6 itu ya nah ini lebih detail nih oh ini kayaknya ini dia ada nih 2004 bener 28 05 04 nah ini bagi kalian yang para perokok perokok di deck penumpang itu gak boleh ngerokok ya karena di dalam ruangan itu bebas asap rokok jadi kalau mau ngerokok bisa ke luar di luar ruangan pokoknya di dalam ruangan ini semuanya area steril dari asap rokok oke temen temen ini kita pindah kursi lagi sekarang ke kursi 40410 kursi yang tadi itu ternyata pas kita balik udah ditidurin orang sepasang kekasih kakek nenek dan si bapak yang tadi juga kayaknya dia gak sesuai nomor kursi juga gitu jadi ya salah kita juga sih tadi kita gak naruh testi atas kasurnya nah jadi mungkin di CNK nya kosong dan tadi kita udah ke deck bawah juga ternyata di deck bawah itu gak ada ini gak ada stop kontak aduh kacau apa ini? ngecas, masuk ngecas bang oke ada ini cuma di deck 4 di situ iya ini deck 4 doang adanya kacau banget jadi 3 ada 3 ada 3 ada yang kelima ada ada kelima ada berangkat oke temen temen ini udah jam 14.38 dan kita belum ambil makan siang dan gak bisa diambil banget sudah tutup kayaknya sih jadi kita kecape banget tadi tidur dan baru bangun aduh sekarang saya coba bangkit dan bergerak keluar sekalian mau outway ke masjid yang berada di deck 7 bagian belakang jadi sayang banget ya tadi kita gak ambil makan siang karena sebenernya tadi kita bangun sih pas ajan juhur cuma ngebayangin antri ambil makan siang tuh rasanya males banget gitu akhirnya yaudah kita tidur aja dan bagi kalian yang mau makan siang tapi ternyata pantrynya udah ditutup tenang aja kalian juga bisa beli makanan berat di kapal di kapal ini pasti ada yang jual nasi sama lauk untuk harganya mulai dari 25-30 ribuan dan kalian bisa beli makanan berat itu di deket pantry atau biasanya sih ada yang keliling jual makanan atau kalian juga bisa beli di cafe & resto yang ada di deck 7 bagian belakang itu biasanya jual nasi juga disitu ini tuh hujan itu gak bisa dipeng kayaknya hujan deh ini musalahnya kayak di sebelah sana musalahnya tadi itu tempat tuduh wanita kalau ini tempat tuduhnya kalau ini tempat tuduhnya wah gede banget misalnya ya gede banget misalnya ya masuk ke dalam agon nah oke kok Halo, halo Seperti inilah penampakan toilet di dek 4 dekat kamar kita Tadi yang ngawarin jual nasi ayam harganya Rp 35.000, mahal juga Tapi kalau terpaksa ya mau gak mau sih Karamannya mantep Nah ini tempat buat mandinya kayak gini Ini ada sumurnya, itu ada air panas, air dingin Tapi kayaknya air panasnya gak bisa Seperti ini Selamat menikmati Gimana Bang Adi? Lantuk banget Lantuk banget? Ya, tapi kita harus Apa namanya? Menikmati perjalanan Jangan tidur-tidur terus juga sebenarnya Saya kira tunggu sunsetnya aja kali ya Tapi saya cakap aja biar gak banyak episode Oh, itu kopi Itu harganya, biasanya Tadi saya udah nanya, kopi 15 ribu 15 ribu? Storan dia sih Waktu kita dirimu, 10 ribu kalau gak salah Saya beli waktu itu Lupa sih Tadi saya udah nanya juga Nasi ayam 35 ribu Ayam kentaki Alam ayo sebenarnya Tapi emang gede Kentaki Tepunya gak gede Diberikan kepada seluruh tempat Bahwa 10 penitai ikan Kami akan dimaksarkan Pemiksaan tiket dan offer Pemiksaan tiket dan offer bagasi Offer bagasi Offer bagasi ya? Offer apa offer nih? Offer Offer bagasi itu ya? Kalau yang lebih dari 40 ribu Oh, berarti Kalau ada yang kedapatan 40 ribu Lebih? Tidak ada yang kembali Ke tempatnya masing-masing Dan siapkan tiket Anda Lama pemeriksaan tiket Terlangsung Para perempuan ada di tempatnya Tidak terjalan mudah mandir Sampai ada pemeriksaan Dari kami Bahwa pemeriksaan tiket Belah selesai Eh lu bang Mana tiketnya? Tiket pun gak ada ya Tiket? Tidak ada Bang tadi terakhir kemana? Bang kita makan itu ya Di tas gak ada tiket? Gak ada Tadi kayaknya Pas makan dikeluarin dah Kayaknya terbang Terus dimasukin lagi disini Masa gak ada? Kayaknya terbang bang Tiketnya bang Boangin Ya udah Paling disuruh ini Lompat ke laut Tunjukin aja ininya Yang di online Di aplikasi Saya udah pesen tiket Ini buktinya Tapi coba cari dulu di kantong Tapi gak mungkin sih tiket kantongnya Gatuh 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 Aluraku Engeng Angku L裝 MARY 개봉 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati